Halo teman-teman, selamat sore, jumpa lagi dengan saya Leli Novita Oke, di sore kali ini saya lagi ada di, ini namanya kebut ibu ya teman-teman Ini salah satu tempat wisata di kota saya, wisata kuliner, tempatnya tuh sejuk banget Karena ini di pegunungan, oke, sambil kita menikmati suasana alam Saya ingin bikin satu konten yang mungkin ini bisa bermanfaat banget buat adik-adik pelajar Yang sekarang sedang ada di rumah, yang sedang sering megang gadget Saya akan coba bikin video tentang bisnis online tanpa modal untuk pelajar, oke Bagaimana bisnis online tanpa modal untuk pelajar itu, nanti simak videonya Ya, syarat untuk bisnis online itu apa sih, gak ada syaratnya teman-teman Bisnis online itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dan siapa saja Oleh tua, muda, gak perlu tempat, gak perlu sewa toko Bahkan bisa dimulai tanpa modal atau nol modal Tentunya gak nol modal sama sekali ya teman-teman Tentu kita punya gadget yang pertama dan yang kedua adalah kuota internet Nah, apalagi kalau di rumah kalian ada wifi Kan sayang banget kalau gak dimanfaatkan, oke Dan bagus banget dilakukan oleh pelajar Karena biasanya pelajar itu link pertemanannya banyak banget Dan bisa untuk memancing traffic Ya, entah itu traffic di Instagram Atau kalau kamu milenial sekarang TikTok Atau bahkan Youtube Oke, nanti simak terus Tapi jangan lupa subscribe channel ini ya Dan juga bunyikan loncengnya Serta like dan komen, oke Oke, bisnis online tanpa modal untuk pelajar Kenapa untuk pelajar? Karena ini kan tahun 2021 nih Udah zaman digital Udah kalau orang awam bilang itu milenial Jadi generasi yang mungkin tahun kelahiran di atas 2000 ya Yang sekarang sedang belajar online di rumah Nah, kalian bisa manfaatkan juga untuk mencari uang tambahan Kenapa? Justru saya bilang bisnis online itu bagus banget Untuk para kaum milenial Jadi ini sudah mulai mencoba untuk memulai Kita masih muda dan kebanyakan kaum milenial itu Yang usianya di atas Bahkan umur 14 tahun pun Banyak yang sudah mempunyai akun Entah itu akun Instagram, akun TikTok Apalagi akun TikTok Saya yakin hampir setiap rata-rata Adik-adik yang sekolah pelajar itu Mempunyai akun TikTok dan Instagram Nah, jadi kenapa enggak Kalau misalnya kalian itu manfaatkan Media sosial kalian untuk jualan Ya, karena di bisnis online itu ya Tidak perlu yang namanya Modal banyak Bahkan sebagai dropshipper Atau tanpa modal pun Bisa mulai untuk jualan Nanti akan saya coba bahas pelan-pelan ya Kemudian biasanya adik-adik pelajar Atau kaum milenial itu Lebih banyak menghabiskan waktunya Di depan gadget seperti ini Ya, jadi sambil cari pertemanan Baca informasi Ya, daripada HP-nya atau handphone-nya Dibuat hal-hal yang kurang bermanfaat Mending kalian itu Adik-adik pelajar itu Mencoba untuk mulai berbisnis Caranya Sama, jika kalian punya akun Instagram Mulailah bisnis online tanpa modal di Instagram Sudah banyak kok contohnya Adik-adik yang sudah bisa jualan online Atau bisnis online Jualan di Instagram Sudah banyak sekali contohnya Bahkan kalau yang sekarang lagi demam Tanaman aglonema Yang sedang menjamur pun Itu bahkan penjualnya adalah seorang mahasiswa Yang mencoba Karena di rumahnya itu banyak sekali tanaman aglonema Dia mencoba meng-online-kan tanaman itu Dan laku Nah, kalian bisa mulai Jika punya akun Instagram Yang pertama Kalian coba jualin dropship Dropship Kalian cari supplier ya Caranya cari supplier Bagaimana biar Bisa dapat supplier Misalnya kalau di temannya itu Ibunya ada yang punya kiosk di pasar Jualan baju kah Atau punya toko kah Nah, itu bisa untuk mulai Connect ke Yang punya toko Kalian bilang Saya coba bantu jualin ya Lewat Instagram Nanti saya post dulu fotonya Saya posting Saya foto-foto Kemudian Saya kasih harga Nah, kalian minta izin dulu Nah, setelah Boleh Kalian foto yang bagus Yang menarik Seperti Saya yakin Kalau kaum milenial Atau adik-adik pelajar itu Pinter banget Ambil foto Dan diedit sebagus mungkin Mereka rata-rata Udah jago Nah, kalian Setelah ambil foto Kalian bisa Upload Di media sosial kalian Di Instagram Atau di TikTok Juga bisa Kalau di TikTok Bisa ditambahin lagu Lebih menarik Nah, nanti bisa Ditambahin tuh Tulisan Misalnya harganya 100 ribu Kalian bisa naikin 120 ribu Kalian untung 20 ribu Nah, kalau ada yang Beli ya Kalau ada yang beli Kalian ke Pemilik toko Kak, ada yang beli Baju ini Harganya sekian Ini udah transfer Ke saya Nah, kalian teruskan aja Bayar ke Pemilik toko 100 ribu Setelah Si pembeli transfer Ke kalian 120 ribu Nah, saya saranin ya Adik-adik Yang mau Mulai bisnis online Tanpa modal Kalau pengen cari supplier Banyak yang ngaku supplier Di Instagram Tapi Nipu Nah, kalian tuh Harus hati-hati Kalau mau bener-bener cari supplier Yang aman Itu caranya Yang bener-bener Tokonya real Kalian kenal Atau misalnya Yang kalian nyari secara online Kalian bisa cari di marketplace Seperti Shopee Tokopedia Atau kalau misalnya Kalian susah Untuk cari supplier disitu Nah, kalian bisa cari Yang seperti saya sebutkan tadi Kenapa saya bilang Bisnis online Untuk pelajar itu Bagus banget Karena Banyakan waktu Yang dihabiskan oleh Anak muda Di usia Sekitar 14-15 Sampai 20-an Itu banyaknya di medsos Dan mereka itu Link pertemanan juga Sangat baik Jadi, itu akan sangat Ngaruh ke Algoritma Instagram Karena Instagram itu Suka banget Pengguna yang aktif Seperti ya Seperti like Seperti comment Terus kemudian Seperti Rajin upload Nah, itu Instagram Suka banget Nah, makanya saya Bilang Sangat bagus Bisnis online itu Dimulai dari Awal sejak dini Karena Mereka rajin banget Di depan gadget Jadi, di depan gadget pun Bisa dimanfaatkan Untuk hal Yang bermanfaat Seperti Cari uang Sambilan Nah, kemudian TikTok itu Kalian bisa Manfaatkan untuk Jualan juga Teman-teman Atau kalian bisa Giring Ke Instagram Karena di TikTok kan Ada link Untuk Instagram Nah, kalian cari Traffic atau Sumber pertemanan Di TikTok Kemudian Kalian upload Cari Like atau Follower sebanyak mungkin Ya Dan trafficnya itu Kalian bisa datangkan Dan bisa jualan Di TikTok Ya Kalau saya pribadi Terus terang Saya belum pernah Jualan di TikTok Ya Tapi kalau di Instagram Saya sudah pernah Jadi adik-adik Manfaatkan Gadget kalian Atau masa muda kalian Sejak dini Untuk memulai Bisnis online Tanpa modal Karena Bisnis online Tanpa modal Itu Tidak perlu usia Karena Usia berapa pun Bisa terkerjakan Kalau dia Mengerti bisnis online Ya Dan dimanapun Tidak perlu Harus punya kantor Tidak perlu Harus punya toko Paatkanlah gadget kalian Cara-cara jualan Online tanpa modal Di YouTube Sudah banyak Kalau kalian Pandai membuat Konten Kalian bisa Bikin akun YouTube Ya Akun YouTube Karena biasanya Kalau milenial itu Suka banget Exist ya Jadi Banyak yang bikin Konten di YouTube Namanfaatkanlah Baik-baik Akun YouTube Kalian bisa untuk Bikin konten Menarik mungkin Nanti dikasih link Jualan kalian Di Instagram Di deskripsi Dan kalian bisa Sambil promo Bikin video konten Untuk promoin Misalnya jualan baju Jadi bikinlah Konten-konten Yang menarik Agar orang itu Tertarik untuk Melihat Video kalian Jadi Masa muda itu adalah Masa keemasan Bahkan untuk Memulai bisnis online Karena sangat Bagus sekali Karena mereka Menghabiskan Waktunya Rata-rata Hampir 50% Itu memegang Gadget Dan hampir 70% itu Punya akun Media sosial Instagram Youtube TikTok Nah manfaatkanlah Teman-teman Gak usah takut Salah Ya kalian Kalau gak tau ilmunya Cari di YouTube Banyak Tutorial Cara jualan online Cara jualan online Di Instagram Tanpa modal Atau cara Bikin akun YouTube Atau bagaimana Agar Youtube Bisa menghasilkan Itu banyak banget Kalian bisa Search Oke Jadi Saya sarankan Mulailah Sejak dini Untuk bisnis online Tanpa modal Buat adik-adik Pelajar semuanya Jangan takut Untuk memulai Kalau tidak Sekarang Kapan kalian Akan mulai Karena nanti Setelah Sekolah pun Lulus kuliah pun Pada akhirnya Kalian akan Produktif Untuk mencari uang Nah kenapa Gak dimulai Dari sekarang aja Dari hal yang terdekat dulu Dengan gadget Kalian dulu Oke Segeralah mulai Oke terima kasih Sekian dulu Video kali ini Dan jangan lupa Subscribe Like dan komen Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax